Halo Photoshopper, hari ini gue membahas skin retouch yang merupakan bagian dari beauty retouching nanti kita bakal ngelakuin healing brush, terus ada frequency separation bedanya kali ini gue bakal ngelakuinnya nggak pakai mixer brush ya jadi gue pakai brush color nanti terus habis itu kita ngelakuin burning and darts dengan curve bedanya sama yang workflow sebelumnya lalu terakhir seperti biasa pakai check color ya oke langsung aja kita mulai ya kita buka Lightroom nya disini gue udah ada beberapa file RAW ini gue udah lama nggak mau edit beauty jadi gue terpaksa harus download dari website ini kayaknya free RAW ya kalau nggak salah kemudahan nggak kena copyright jadi nanti kreditnya gue tulis di kolom komentar kalian bisa download sendiri tuh nanti filenya ini jepretan dari fotografer UK William Clark ya kita pilih file yang ini kita cek dulu dia 8 bit apa 16 bit ya edit disini ada preference ya udah 16 bit oke langsung kita develop warnanya sekarang ini agak warm ya aku kurangin dikit supaya dia nggak terlalu warm ya itu over ya segini cukup terus black nya mau aku turunin dikit terus highlight nya cukup white nya cukup segini udah oke nih kayaknya langsung aja kita Oh belum kita crop sebentar kita crop 2 banding 3 kali ya oke kita langsung masuk ke Photoshop nya aja edit in Photoshop 2021 jadi nggak usah water ya ini bisa di semua Photoshop waktu itu kita terakhir pakai 2018 lancar dan ini nggak pakai plugin atau action apa-apa jadi kita bisa lakuin tanpa kita download ini download ini tuh ya Nah ini kita udah masuk layer masuk ke Photoshop pertama yang kita lakuin kita bakal ngelakuin healing brush nih disini kita bikin new layer layer satunya kita ganti jadi healing brush healing brush nah ini healing brush ini kita tujuannya buat menghilangin jerawat ya jadi segala bentuk kotoran yang nonjol dari kulit ini pengertian nanti yang belang-belang tidak nonjol dari kulit nanti kita beresin di frekuensi separation nanti ini healing brush nah sekarang ini kelihatannya mulus-mulus aja ya tuh jadi kayaknya gua perlu bantuan layer pakai black and white aja kali ya supaya warnanya hilang black and white bikin terus satu lagi bikin curve ini area shadow nya bakal gua gelapin supaya jerawat-jerawatnya makin kelihatan ya highlightnya agak gua naikin dikit iya nah dua layer ini curve sama black and white ini kita jadikan group ctrl G oke ya ini terlalu gelap oke segini aja ini Lightroom nya udah nggak kita pakai kita tutup ya kita mulai di layer healing brush ini window nya kita workspace nya ganti ke essential kali ya ya oke ini layer nya kita gedein dikit ya lah kok kurang gelap ya jadinya taduh jadi galau ya kita kerja di layer healing brush terus kita pakai healing brush nah ini sampelnya current and below ya jadi current tuh yang layer healing brush terus diambil sumbernya dari di bawahnya ya below jadi current and below below nya ya layer background terus kita klik kanan ukurannya hardness nya dibikin 0 supaya sehalus mungkin disini ada size jadi size itu bisa diubah pakai kurung buka kurung tutup terus ini bentuk healing brush nya nih gue gue bikin pipih caranya cuma dibikin pipih ginanya tujuannya tuh supaya kalau gue salah tuh gak terlalu kelihatan gitu makanya gue bikin pipihnya jadi mirip-mirip kayak tekstur nah kita mulai kita zoom pakai ctrl plus nah ini ambil sumbernya ini kecilin dulu sambil dikecilin gede ini jadi tangan tuh standby di kurung buka kurung tutup nah sambil pencet alt ambil sumbernya terus brush nah tuh lihat ambilnya dari sekeliling ya berkali-kali terus masih agak kegedean oke hati-hati ini jadi ngeblur nih soal tadi ngambil teksturnya bukan dari daerah yang mirip-mirip teksturnya sama daerah tadi tuh jadi jangan jadi kalau salah ngambil sampling tuh jadi kayak gitu jadi kayak ngeblur jadinya jadi cari area yang teksturnya mirip-mirip sama targetnya nah kalau pertanyaan ada kalau ada pertanyaan ini ada align nih align ini kalau dinyalain jadi misalnya kita ngambil jarak dari sini ke sini ya nah nextnya tuh jaraknya bakal sama tuh tuh jaraknya bakal sama jadi kita nggak harus pakai alt terus berkali-kali tapi gua nggak terlalu suka jadi gua matiin gua pengen ngelakuin healing brush berkali-kali dari area sekitarnya dia ya ini jadi agak ngeblur nih hati-hati nah nih daerah sini sama daerah sini teksturnya udah beda selamat menikmati jadi banyak nih teknik buat ngelakuin skin retouch yang udah pernah gua kenalin kan pakai mixer brush ya di frekuensi separation nya nanti tapi kali ini gua ngelak pakai brush terus ini sekarang-sekarang ini gua lagi demen-demennya youtube ini kayaknya gua mungkin berpikir mau jadi full time youtuber mungkin kita lihat kalau nggak terlalu sibuk ya soalnya agak susah juga ya formulasinya nih buat training begini nih di satu sisi abis pandemi atau masih ya udah nggak udah nggak nih ya dia beli orang tuh udah kurang ya jadi buat ngambil kelas harga 1 juta 2 juta bahkan ratusan ribu aja agak susah tuh dapetinnya sedangkan kalau bikin kelas online ampun itu lihat di instagram atau di facebook ya satu orangnya cuma 50 ribu tiketingnya terus belajarnya paling satu jam rame-rame webinar gitu tuh kayaknya gue nggak nggak terlalu suka ya ngelakuinnya jadi gua putusin kayaknya mending gue gratisin aja di youtube ya sementara nggak gratis juga ya kalau misal follower banyak lumayan ya buat kita-kita juga disini gua udah 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 beberapa kali itu bikin komunitas termasuk komunitas yang khusus untuk kualitas ini dulu di bogor ada bogor bogor digital imaging lumayan bertahan setahun ya cuma waktu itu akhirnya gua bekukan jadi banyak hal pertimbangannya tuh sampe gua bekuin jadi dulu tuh tiap hari jumat gua sempetin buat keluar studio ngumpul-ngumpul gitu nanti kalau kalau apa kalau kita lagi rame kita bikin workshop yang awalnya sih gratis tapi lama-lama keteteran juga bikin gratis ya akhirnya waktu itu kita bikin sistem saweran ya sebenernya sawerannya sebenernya untuk makan atau ngopi mentor-mentornya kan nggak enak ya ada beberapa mentor yang sengaja nongkrong dari Jakarta gitu masa kita nggak seguin apa-apa gitu kan awal-awal sih ya uang pribadi yang dipakai tapi lama-lama juga kalau usaha lagi sepi kan susah juga ya akhirnya dibikin saweran jalan-jalan nggak enggak emm jadi sempet tuh jadi kayak ngamen jadinya kita nyebarin bungkus permen ya eh bukan bukan bungkus permen kantong permen tuh yang datang kayaknya ada kali 30-40 orang cuma dapet uangnya nih sawerannya ya cuma 100 berapa gitu receh semua berasa ngamen jadinya itu uang nggak cukup tuh bahkan untuk menyewain fokus semangat belajar orang beda-beda ya ada yang katanya mendingan bayar mahal jadi semangat belajarnya ya bisa jadi sekarang ini gue putusin mending gue share di Youtube jadi jangkauannya jadi lebih luas syukur-syukur monetize jadi kita disini bisa fokus jadi Youtuber tutorial 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 fotografi ini ya 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 jadi darah bibir ini nih yang dilangin tuh kayak benjolan-benjolan sehariawan gitu mungkin ini banyak bulang-bulangnya nanti dibenerin di burning and darts nanti kita ngelakuin burning and darts nya diantara layer high dan low jadi workflow nya tuh bakal mengembang tuh diantara layer high dan layer low kita nyalain lagi si curve nya nah itu ada hitam-hitam tuh keliatan jadinya dulu tuh gue belajar lumayan susah loh jadi kayak belajar nge-diet gini nanya nih sama master ya zaman itu kang itu gimana itu kang oh itu rahasia dapur katanya waduh serem juga ya rahasia dapur kayak rumah makan aja sekarang kalo mau ngomong rahasia dapur-rahasia dapur ya asal kita tau keyword nya emang tinggal ketik aja di youtube keluar tuh jadi udah gak ada tuh namanya rahasia dapur-rahasia dapur ya sebenernya juga biarpun gue tau dia tau tekniknya hasil itu gak bakal sama orang tangan kok yang gerak bukan action atau apa ya kalo action mungkin ada kemungkinan mirip-mirip ya sama atau apa gerti gak orang tangan kok yang ngelakuin jadi sampe kapan pun juga gak bakal bisa sama hasilnya belum lagi kan referensi orang beda-beda yang jadi referensi itu bahkan bakal ngebangun selera ya jadi kalo dia banyak berkibrat ke fotografer-fotografer hebat di luar atau di dalam negeri yang bagus gitu ya otomatis selera sense of art nya bakal tinggi jadi lucu nih waktu SMA malas belajar waktu SMA malas belajar pas udah tua kalo upload tuh maaf lagi belajar iya gitu ya emang kita selalu belajar terus ya soalnya kan segala informasi ini berkembang ya jadi kalo bisa sih jangan terlalu idealis satu bukan idealis ya jangan terlalu terpaku dalam satu satu teknik gitu walaupun kita udah nyaman nanti kita cobain siapa tau nih kita nonton ini nonton itu wah itu kayaknya lebih enak nih pakai cara itu ini gak ada yang salah gak ada yang bener jadi bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan teknik itu bukan gak ada yang bener ya maksudnya semua ini kan sebenernya hasilnya menuju sesuatu yang baik kan kalo tekniknya ini jadi terkenal gitu kan nah itu gak bisa diperdebatkan oh itu salah gitu kecuali kalo hasilnya jelek gitu atau tidak sesuai sama yang dia kejar jadi ya kalian nyamannya pakai yang mana terserah yang penting apa yang kalian kejar itu bisa tercapai atau kalo misalnya kalian udah jadi profesional ya ya kan nantikan keputusan itu bukan di tangan kita aja jadi kita cukup rekomendasiin nanti klien tuh yang nentuin oh gue sukanya yang ini gitu makanya pelajari banyak teknik misalnya teknik itu beda-beda banyak yang satu begini yang satu begitu plus minus tergantung kita nyamannya pakai apa ini gue masih pakai healing brush tanpa berubah fungsi dasar Photoshop tuh jadi kalo fotografer ya harusnya bisa lah dikit-dikit healing brush jangan terlalu ngandelin retoucher dari luar kan kalian yang mau cat kalian tau kan apa yang kalian inginkan gitu kan tapi kalo emang males juga gue belajar edit ya gak apa-apa yang penting ngerti gitu loh oh di Photoshop bisa begini begitu jangan maksain 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 tuh dalam arti misalnya nih gue pernah tuh dapet kerjaan jadi produknya itu udah hancur berkarat gitu jadi si klien ngomong kan bisa gak dibikin mulus lagi jadi kayak baru maksudnya di chat jadi kayak chat punya chat segala ini kan udah berkarat semua waduh kalo udah kayak gitu kan beban kerjanya tinggi ya gak bisa tuh di angka yang waktu itu kita ajuin quotation yang kita ajuin jadi ya terpaksa gue tolak jadi kalo mau kayak begitu harusnya sih dari awal kan gue tanya kan pada saat meeting vendor kan wah meeting vendor lagi pada saat meeting kan gue tanya produknya apa kalo bisa kayak gimana gitu kan nah ternyata kan waktu itu karena satu dan lain hal si objek yang mau gue potet tuh ternyata harus dicari lagi tuh hari itu dicari dulu udah dapet objeknya baru gue motret jadi ada yang bagus barangnya ada yang gak ya itu harus pintar-pintaran kan kita ngomong tuh sebagai fotografer ya wah ini gak bisa nih bukan gak bisa dalam arti kita gak mampu ya kan kita kan disini terbatas budget tuh jangan semuanya kita ladinin iya 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 gitu loh selalu kan ada deadline juga yang bakal mereka kejar ke kita ya kalo di iyaain tuh kerjaan bisa dua minggu nih satu file kan kalo misalnya di iyaain tadi bayangin aja satu produk itu berkarat semua jadi gue dibikin supaya dia jadi punya cat lagi itu repot itu jadi kalo kita ngerti nih sebagai fotografer yang gak bisa ngedit enak tuh jawabnya soalnya kan kalo kayak gitu kan berarti kan kita tahu nih wah ini beban kerja si retoucher berat nih berarti angka buat bayarannya dia fee nya dia tuh bakal tinggi nah kalo kita iya-iain nih macem bisnis polugada gitu ya oh bisa bisa ngejeblok gitu jobnya mahal di retoucher misal mau bayar pake apa masak sih bisnis gak ada untungnya kan gitu makanya gue pikir ya tau lah minimal apa yang bisa dilakuin Photoshop job dan tau lah minimal kemampuan-kemampuan orang-orang atau retoucher yang kita kenal yang biasa kita kerjasama ya dan retoucher tuh gak banyak sebenernya gue perhatiin rata-rata mereka tuh kerja di perusahaan jadi kalo misal nerima job lepasan gitu kadang-kadang suka gak gak sempet lah mungkin gara-gara udah kerjaan kantor udah terlalu overload ini 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 kayaknya udah ya kayaknya liat before afternya before after gak terlalu liatan cek bagian rambutnya yang silang-silang itu kita hapus ini pake bukaan besar nih orang si fotografernya jadi dia agak ngeblur di daerah-daerah rambut kalo kata abg kalo kata orang tuh pokeh jadi kemarin tuh video-video sebelumnya gue pake mixer plusnya itu cara gampang juga tuh ngelakuin retouching skin cuma kalo kita gak ada basic ngelukis kayaknya agak kerepotan tuh pake pake mixer plusnya kalo abisnya nyaman cuma ya entah nih kalian nih jadi sebenernya sih latihan sih yang penting kan jadi pake apa aja bisa ini bagian rambut ini ada yang terlalu banyak keluar-keluar ini jangan pake healing brush tapi pake clone stand ambas yang penting ke background kita hapus ini jangan terlalu parah ya jadi gak natural entah mana juga nih ada nih rpro apa hardnessnya nol juga nah sekarang kita masuk ke frekuensi separation kita apa kita merge nih layer healing brush sama backgroundnya terus kita jadiin satu layer ctrl alt shift e itu layer low nanti terus di duplikat ctrl j terus yang bawah kita jadiin low yang di atas jadi high nah nilai blur nya nanti Gaussian blur nya kita tergantung area yang bakal kita edit sejauh mana disini kita masuk ke filter Gaussian blur blur nah blur nya ini kita agak kecilin dikit ya supaya blank blank tetap ada kayak blank blank nah ini blank blank ini ini kita bawa hajar nih kok kita blur nya agak gede dia hilang bentar 6 mungkin ya 6 kayaknya 4,7 nah kayaknya cukup tuh segitu kita oke ya pilih layer high nya terus kita apply mix ke low di sini add bener karena daya 16 bit scale nya 2 offset nya 0 terus invert oke terus layer high nya ini blend mode nya kita ganti ke linear light nah udah udah oke ini terus pilih high dan low nya kita jadikan group ctrl G kasih nama frequency suppression nah kita kerjanya sekarang pake 2 nih pake brush dan mixer brush ya nah kita bikin layer baru nih layer 1 nah dia cara kerjanya kita pilih warna dari pinggirnya ke area sini misal kita mau ngilangin highlight yang berlebih di sini nih nah sebelumnya kita setting dulu nah ini sample size nya kita pilih yang agak lebar 11 banding 11 average jangan yang kecil nanti yang kepilih malah noise terus kita okein terus angkanya opacity dan flow nya ini tergantung kalian enaknya gimana gua sih sekitar 30an nih flow nya terus ini band pressure nya gua nyalain kalau misal kalian pake mouse pilih aja sih yang soft around jadi kalau misal nggak terlalu yang kalau susah dikendaliin waktu pake mouse ini ubah nih nilai opacity dan flow nya ya soal cara kerja flow sama opacity itu pernah gua terangin di video sebelumnya tuh ya yang soal brush nah kita mulai di sini nah cara gedein kecil ini bisa kurung buka kurung tutup atau masuk menu ini ada size terus hardtest nya dibikin 0 atau bisa pencet alt terus klik kanan ini buat size ke kiri kanan atau kalau ke atas bawah itu dia roundness nya kita kita bikin se soft mungkin nah ini size nya nih pilih dari sini terus kita brush beres ya before after berkurangnya lihat nih nanti apa city nya kita turunin ini belum beres belum beres terus apa city nya kita turunin ya sekitar 30% kalau kita bikin lagi layer untuk daerah sini nih sama posisi nya kita turunin bisa ini harus misalkan dan kita dipilih jadi buat lagi layer udah ada hidung saya sudah udah ke dia selamat menikmati 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 ini shadow nya kita gelapin highlight nya kita nah itu kelihatan tuh lalu ini kita bikin group ctrl G kita kasih nama cek nah disini kita bikin satu layer merge yang ctrl alt shift E terus kita blur pakai motion blur nah segitu cukup di sini belom deh lihat oke kita langsung bikin curve satu untuk ngedutch curve kita naikin terus kita invert itu kita nama indutch terus bikin lagi satu lagi curve untuk ngeburning kita gelapin ini kita invert ini burning nah nanti kita burning indutch nya pakai brush 15 pertama kita gunakan indutch dimensi dulu nih ini settingannya opacity nya 13 sama 22 nanti cari angka yang kalian nyaman ini mungkin gua bikin sekitar 24 mungkin ya oke ini kita bikin dart disini dikit ceng juga dagu juga kita menuju yang lebih detail ini ini burning indutch nya kita bikin kelompok atau group jadi burn okay burn and dutch people after people after ya kayaknya darah sini agak berlebihan ini darah hidung kalau agak terangin sedikit oke ini burning juga disini ini dutch burning juga disini dutch burning nah nanti kita lari ke area yang lebih detail nah ini lebih detailnya kita dutch dari sini nah itu ketinggalan tuh ada yang warna si blurnya nyalain deh si blurnya nyalain deh ya itu lebih gampang tuh kerjanya tuh ini ini gak terbuk jadi enak nih kerjanya nih kalau udah ada referensi referensi layer referensi kontrol alt shift yang tadi itu yang layar 10 nih nah ini supaya kita kerjanya makin bisa kita kendalikan ada preview kita bikin preview preview baru ada new window nah jadi ada dua window ini ini yang tanpa zoom nah kita arrange range range nah yang kanan ini nih untuk preview tanpa zoom ya nah ini kita kerjanya disini kita lanjutin ini masih di dutch ya disini masih agak terlalu terang kayaknya ini 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 ada belang ini warna putih terlalu kita bunuh teriukuran belasnya terlalu besar oke kalau kita kurangin dutch dutch disini ada belang juga nih diah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita matikan color lihat before after before after oke ya seperti biasa kita turunin opacity nya biar natural ya oke tuh ini layer check nya udah gak kita pakai kita delete ini before after before after ini preview nya udah gak kita pakai terus untuk final nya kita bikin satu layer lagi pakai mixer brush terus opacity nya kita turunin sekitar 50% ya oke ini mau ngelakuin shortening tinggal duplicate si layer terus opacity nya kita turunin dikit aja dikit aja oke kita delete before after ya before after before after jauh ya before after oh iya tadi kita mau ngedit rambut yang berlebih ya jadi kita bikin lagi sparsive frequency satu lagi khusus rambut kita ctrl j terus ini low 2 ini high 2 ini high 2 nah nilai blur nya ini agak gede oke oke pertimbangannya tadi rambut tuh sampai hilang rambut silang tadi tuh nah nih terus ini apply mids to low 2 low 2 low 2 mana low 2 oh iya oke terus ini kita di linear line nah kerjanya ini di layer high jadi kita layer high nya kita ctrl j terus blending mode nya jadi normal normal terus kita clipping mesh sama si high nya nah itu dia nah mulai udah kita kerja di layer yang situ pakai frontstand bagian deket-deket edges ini oh nih frontstand nya juga harus current ya frontstand nya juga harus current juga ini kita pakai column step kayaknya enak kalau pakai column step kayaknya enak kalau pakai column step gue buat hilangin rambut ya ini kita jadiin group kasih nama fs rambut ini ini ilang oke bagus ini ini kita ilangin ya constant kayaknya enak ya rambut yang ini yang silang-silang di targetnya ambil sampling yang sejajar sama rambut yang nah itu jadi ngerti ya jadi kalau misalnya kita mau total nih pindahin si detailnya ke area apa ke layer high itu blur nya gede sampai hilang tuh rambutnya dalam hal ini ya di layer low jadi kita healing brush nya di layer high kayak sekarang ini agak geser-geser nih kurang rapih itu dulu kita rapihin oke ini juga nih kurang rapih ini agak zig-zag nih warnanya agak lari nah kalau ganda kayak gini bisa pakai line tuh tadi tuh yang di healing brush tapi kan ini kan terlalu banyak detail jadi kalau di healing brush ketemu edges tuh dia ngeblur nanti dan sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi area yang terang itu saturasinya yang lebih tinggi daripada area yang gelap cara bener ini kita bikin layar baru terus kita pilih blend mode nya saturation terus putih buat ngurangin saturasi jadi kita lihat dulu ya ini saturasi nya tinggi jadi kita patokkan ke daerah sini nih ya ke daerah sini jadi ini harus dikurangin nih saturasi nya pakai warna putih ini opacity nya kita turunin supaya gampang dikendaliin angkanya jangan di hapalin ya tiap orang beda-beda oke oke nah satu saturasi sini agak kita turunin sedikit samain sama yang bayar situ oke disini juga samain ini saturasi nya kurang ya kita tambah ini jadi agak kemerah-merahan ntar kita perbaiki disini ada kita check color bikin hue saturation 2 biji ini kita perlu kurangin merahnya tadi itu ya ini kontrol ini dibikin 15 kalau itu emang harus dihafalin teman ada teorinya itu nah ini kita kurangin nih si warna kemerah-merahan tadi disini ya tadi skin tone normal itu di darah-darah sini nih iya di darah-darah situ kita agak kurangin merahnya biasanya dibahas oh nih jangan liat apa-apa ini hidungnya juga kemerahan nih oke dari keseluruhannya kita lihat before after nya ya before after before after ya cukup ya kayaknya hari ini untuk frequency separation yang menggunakan brush terus tadi kita juga udah belajar apa burning and dust dengan curve oke semoga berguna bagi kalian jangan lupa like dan subscribe supaya kita disini semakin semangat untuk bikin video-video selanjutnya nah kita lihat lagi ini before ini after thank you thank you kemudian kemudian kemudian